Selamat siang bosku, izin melaporkan terkait dengan proyek eksitol Jojambawen, bosku. Saat ini saya berada di wilayah jalan Tempel Moyudan, bos. Atau tepatnya eksitolnya besok itu di sini, bosku. Ini gerbang utamanya, bos. Jadi kalau ke depan itu, bos, nanti sampai Moyudan, sampai jalan Watas, bosku. Lalu apa yang baru, bosku? Nah, ini, bos. Ternyata kalau dicermati bahwa truk banyak yang masuk menuju area Sumberjo, bosku. Depan sana itu ada pertigaan besar. Lalu masuk ke situ, nah, ke motor itu, bos, yang belok itu. Nanti sampai Sumberjo. Fokus pemadatan di sana, bos, atau pembuatan penimpunan tanah di eksitol Jojambawen, bos. Nah, kalau belakang saya itu, bos, nah, itu nanti menuju jalan Tempel atau Magelang, bosku. Ini ada patok-patok sebelah kanan-kiri. Kita lihat, kalau misalnya Anda simak semua di depan saya ini, dulu ada rumah hijau yang dapat ganti untung sekitar 600 juta, bosku. Tapi tidak semuanya, hanya depan tok. Tapi setelah dicermati, ternyata di sini itu rumahnya hilang, berarti itu dapat ganti tol semuanya, bos. Dan lahannya sangat luas sekali, bosku, nanti yang akan menjadi eksitol-nya ini. Itu juga ada girder-girder yang nanti akan dipasang, bosku. Itu girder-nya. Nanti akan dijadikan satu, sekitar 3 sampai 40 meter, lalu dipasang, bosku. Lalu depan itu, itu jalan naik itu, nanti akan menjadi eksitol yang timbunan, bosku. Ada atur keluar. Wuh, beledeknya, bos. Kita lagi mau hujan, bosku. Oke, sekian dulu liputan dari saya, bos. Nanti saya sambung lagi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, bosku. Pantau terus video-video saya tentang proyek-proyek di Jogja dan sekitarnya, bosku. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Yuk, kita jalan-jalan lagi, bosku. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.